Empat pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tawasnya dua orang kakak beradik di Bekasi akhirnya ditangkap petugas Pores Metro Bekasi Kota. Keempat tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing. Polisi masih memburu empat tersangka lainnya yang masih buron. R alias Anto, AM, HP alias Bedul, dan DP alias Wiwit harus berurusan dengan polisi. Empat warga arenjaya Bekasi Timur, Kota Bekasi ini ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dua orang kakak adik hingga meninggal minggu dini hari. Polisi menangkap keempat tersangka di rumahnya masing-masing usai petugas memeriksa sejumlah saksi. Menurut Wakapores Metro Bekasi Kota, pengeroyokan terjadi hanya karena saling senggol dan bertatapan saat berjoget tengdut dalam rangkaian acara HUT RI ke-74. Korban, kita lihat ada bau minuman, minuman keras. Kemungkinan itu dipicu dari minuman keras. Sebelumnya, Arianto Sibarani dan adiknya Wawan Sibarani, warga Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tewas setelah dikeroyok delapan orang tersangka minggu dini hari. Korban menderita luka serius di kepala setelah dihantam batu dan balok berukuran besar oleh para pelaku. Pengeroyokan terjadi setelah kedua korban yang dipengaruhi minuman keras terlibat keributan dan baku hantam saat berjoget dangdut di acara HUT RI ke-74. Kamu kenapa? Di balok. Di balok. Di balok sama siapa? Sama yang meninggal. Meninggal? Oh. Jadi sebegitu ya? Seperti apa? Seperti yang lawannya. Gara-gara-gara dia lonjok saya. Terus saya bales pakai tangan kosong. Saya dipegangin. Akhirnya saya di balok. Saling-saling lihat awalnya? Pandang-pandang gitu? Awalnya? Itu dua-dua apa? Kalau kita sama ada dua apa? Remeran juga? Saya, saya dua orang. Dia empat orang. Jadi empat lawan dua. Polisi kini masih memburu empat tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Erick Kustara, Bekasi. Terima kasih.